Pemerintah Kabupaten Pasar menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah, Musrembang, Tahun 2020 di Hotel Kiriat Sadurnas, Kamis, 21.3. Musrembang ini melibatkan seluruh stakeholder terkait seperti organisasi perangkat daerah, OPD, akademisi, asosiasi profesi, pengusaha tokoh masyarakat dan tokoh pemuda setempat. Kegiatan ini dibuka staf ahli Bupati Pasar Bidang Kesraboy Susanto dan dihadiri oleh Ketua DPRD Pasar Kaharudin beserta unsur kolom koordinasi pimpinan daerah, Forkopimda, unsur DPRD Kaltim dan DPRD Pasar, Kepala Bapeda Pasar Muksin dan Sekretaris Bapeda Provinsi Kaltim Sufian Agus. Dalam sambutannya Bupati Pasar yang diwakili staf ahli Bupati Pasar Bidang Kesraboy Susanto mengatakan kegiatan Musrembang ini merupakan kegiatan penting dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Mendengah Daerah, RPJMD, tahun 2016-2021. Artinya kesuksesan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun 2019 akan berpengaruh besar terhadap kegiatan yang sama di tahun-tahun selanjutnya, katanya. Bupati menerangkan dalam sambutannya, Musrembang ini juga penting dilaksanakan agar dapat dilakukan sinergitas, sinkronisasi, introspeksi dan reorganisasi, serta penetapan skala prioritas terhadap sejumlah usulan pembangunan yang disampaikan oleh masyarakat melalui Musrembang Kecamatan. Saya berharap ke depan tidak ada lagi ungkapan pengusulan yang sekian tahun tapi tidak juga diakomodir oleh perangkat daerah yang menangananinya, katanya. Bupati menambahkan bahwa prioritas pembangunan Kabupaten Pasar berdasarkan visi dan misi adalah pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, ketersediaan air bersih, listrik, fasilitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, termasuk suasembada beras. Prioritas pembangunan ini akan diimplementasikan dalam konteks pembangunan manusia yang menyeluruh dengan program dan kegiatan yang menjunjung tinggi asas transparansi, akuntabilitas, merata dan berkelanjutan, katanya. Sementara itu Kepala Bapeda Pasar Muksin mengatakan Kabupaten Pasar pada tahun 2020 memprioritaskan sejumlah pembangunan di antaranya percepatan peningkatan kualitas infrastruktur guna mendorong laju aktivitas perekonomian masyarakat, penguatan peran dan kapasitas ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan serta perlindungan dan daya dukung lingkungan hidup. Kemudian program pembangunan juga akan diarahkan pada peningkatan pembangunan manusia dalam rangka peningkatan pelayanan publik melalui bidang pendidikan, kesehatan dan pengurangan kemiskinan serta didukung peningkatan kompetensi aparatur. Pada tahun 2020 pemengkap pasar lanjut muksin menargetkan sejumlah peningkatan di berbagai bidang di antaranya peningkatan ekonomi dari 1,13 persen menjadi 1,55. Begitu juga indeks pembangunan manusia meningkat dari 71,16 naik menjadi 71,20. Tingkat kemiskinan diharap dapat menurun dari 9,03 menjadi 8,50. Tingkat pengangguran ditargetkan dapat menurun dari 6,87 persen menjadi 6,50 persen, katanya. Untuk merealisasikan target tersebut, tentu perlu ditunjang dengan penganggaran yang memadai. Pengkap pasar pada tahun 2020 memproyeksikan pendanaan di antaranya Rp 360 miliar lebih untuk bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan yang dilakukan 30 OPD dan 32 UPTD. Untuk infrastruktur dan kewilayahan dialokasikan Rp 131 miliar lebih dan muti ars Rp 263 miliar lebih, yaitu untuk prioritas pembangunan pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, kominfo yang dilakukan oleh 4 OPD dan 5 UPTD, kata muksin. Sementara untuk perekonomian dan sumber daya alam diproyeksikan pendanaannya sebesar Rp 61 miliar lebih yaitu untuk prioritas pembangunan pertanian, UKM, perikanan, ketahanan pangan, persampahan dan lain-lain. Kegiatan dikerjakan oleh 7 OPD dan 22 UPTD. Sementara untuk Dineda Dokter dan DBH Dokter diproyeksikan sekitar Rp 100 miliar lebih. Sekretaris Bapeda Provinsi Kalting Sufian Agus mengatakan, terdapat berbagai permasalahan pembangunan Kalting saat ini yakni belum ratanya dan belum kuatnya daya sayung sumber daya manusia, lambannya transformasi ekonomi dan belum ratanya aksesibilitas dan konektivitas dari dan ke sentra produksi. Pada tahun 2020 prioritas dan fokus pembangunan Provinsi Kalting di Kabupaten Pasar adalah untuk fasilitas permajaan dan peningkatan produktivitas kebon sawit rakyat, pengembangan mini ranch, fasilitasi jalan produksi, pengendalian pemanfaatan ruang di hulu das telakai terutama terkait izin pertambangan. Selain itu yang tak kalah penting pembangunan bendungan lambakan dan bendungan regulator telakai, dan peningkatan jalan kademan, Batu Aji, kata Sufian, MC Kabupaten Pasar. Terima kasih yang sudah subscriber, buat yang belum klik tombol subscriber, ayo dukung channel ini agar terus berkembang, terima kasih.